Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Andri Lestari. Selain saya aktif menjadi konten kreator YouTube, saya juga mendapatkan pasif income dari aset kripto. Dulu, awal mula saya mengenal dunia kripto, saya menginvestasikan uang pribadi saya senilai Rp600.000. Namun belum genap satu tahun, aset kripto saya kini senilai lebih dari Rp100.000.000. Melalui video ini, saya akan share kepada teman-teman bagaimana saya bisa mendapatkan pasif income dari aset kripto. Saya juga akan mencoba memastikan teman-teman pasti profit jika mengikuti apa yang kita sampaikan. Tentunya, ini ada syarat dan ketentuannya. Saya investasi aset kripto menggunakan aplikasi toko kripto. Tentunya saya tidak akan main-main menaruh uang saya nilainya ratusan juta rupiah di aplikasi yang belum kredibel. Aplikasi toko kripto merupakan exchanger nomor satu di Indonesia dan legalitasnya tidak bisa diragukan lagi. Jelas, ini resmi dibabepti sesuai dengan peraturan pemerintah Indonesia. Apalagi, trading di toko kripto, trading fee-nya itu murah sekali. Bahkan, lebih murah dari pacat yang ditetapkan oleh pemerintah di aset kripto. Trading fee toko kripto hanya 0,1% sedangkan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah itu 0,21%. Sehingga ketika kita melakukan jual-beli di toko kripto, ya potongannya menjadi 0,31%. Tentunya ini menjadi kabar baik bagi pencinta kripto. Karena apa yang kita lakukan, perdagangan yang kita lakukan berarti sudah diakui oleh pemerintah. Setiap kita melakukan jual-beli, kita sudah membayar pajak ke Indonesia. Nah, ini juga yang menjadi faktor kenapa saya pakai aplikasi toko kripto. Kalau kita pakai aplikasi di luar sana, kita tidak tahu mereka bayar pajak atau tidak. Kalau pun bayar pajak, pajaknya ke Indonesia atau ke negara asal aplikasi tersebut. Selain itu, saya juga mempunyai tawaran yang bagus buat teman-teman yang belum melakukan pendaftaran di aplikasi toko kripto. Gunakan kode yang kita sertakan di deskripsi, teman-teman akan mendapatkan potongan atau cashback 20% seumur hidup dari trading fee. Wow, ini luar biasa sekali. Sedangkan kalau teman-teman tidak menggunakan kode, itu ya tidak mendapatkan cashback ketika melakukan trading. Aplikasi toko kripto juga sangat cocok sekali bagi para pemula. Karena toko kripto seringkali mengadakan event offline dan gratis untuk memberikan edukasi tentang aset kripto. Silakan subscribe channel Andri Lestari, karena kita juga akan memberikan informasi. Bulan ini toko kripto akan memberikan edukasi secara gratis tempatnya di mana dan tanggalnya kapan. Karena kalau teman-teman ketinggalan video, kuotanya terbatas. Bisa saja teman-teman sudah kehabisan kuota. Jika teman-teman sudah melakukan pendaftaran di aplikasi toko kripto, kita semuanya siap lebih cuan bareng toko kripto. Di depan saya mengatakan, akan memastikan teman-teman pasti profit jika mengikuti apa yang kita ajarkan. Ini ada kaitannya dengan kempen laju cuan dari aplikasi toko kripto. Sarat dan ketentuannya untuk pasti profit sebagai berikut ini. Sarat dan ketentuan yang pertama agar teman-teman pasti profit di toko kripto adalah teman-teman baru melakukan pendaftaran aplikasi toko kripto dari 8 Juni sampai 2 Juli 2022. Ada sedikit keringanan di sini. Jika teman-teman sudah terlanjur melakukan pendaftaran dari tanggal 15 Mei bulan kemarin ini ya, dan tentunya sampai sekarang, boleh mengikuti kempen ini. Pasti cuan yang pertama, teman-teman akan mendapatkan modal gratis senilai 200 ribu rupiah. Dan uang ini bisa teman-teman gunakan untuk modal trading atau latihan trading bisa juga langsung ditarik ke rekening pribadi kalian semua. Namun sebelumnya, teman-teman harus paham ada skema dalam bonus 200 ribu rupiah ketika melakukan pendaftaran ini. Agar teman-teman mendapatkan 200 ribu rupiah full, harus berada di 500 pendaftar pertama. Silahkan daftar sekarang saja. Namun jika teman-teman masuk di kategori seribu pendaftar berikutnya, akan mendapatkan 150 ribu rupiah. Dan seterusnya, jika teman-teman masuk di 91 ribu pendaftar, akan mendapatkan 75 ribu rupiah. Itu hanya dengan melakukan pendaftaran. Sedangkan teman-teman kalau mulai berinvestasi, akan mendapatkan cuan yang lebih tinggi lagi. Hanya berlaku trader pertama yang sudah QYC mulai dari 1 Juni 2022. Ini, teman-teman melakukan investasi atau trade minimal 50 dolar. Dan memiliki kesempatan untuk mengikuti undian dengan hadiah utama, satu mobil Hyundai kereta. Wow, juara satu mendapatkan 20 ribu dolar. Juara dua mendapatkan 10 ribu dolar. Dan terakhir sampai juara yang ke-100, itu mendapatkan 100 dolar. Ini uang yang sangat luar biasa banyaknya. Dan ini bisa kita dapatkan dengan mudah sebetulnya. Sedangkan cuan yang ketiga, ini khusus untuk perempuan. Dengan melakukan trading untuk yang pertama kalinya, jika teman-teman melakukan pendaftaran, mulai dari 1 Juni ini ya, dengan minimal 50 dolar juga, itu akan mengikuti undian, di mana akan ada 20 user toko kripto perempuan beruntung, masing-masing mendapatkan 100 dolar. Cuannya double untuk yang perempuan. Kalau yang laki-laki tentunya hanya mengikuti undian. Tapi ada cuan berikutnya, yaitu cuan yang ke-4. Ini yang saya maksud di awal pasti profit, di mana teman-teman akan mendapatkan cashback ketika melakukan trading untuk yang pertama kalinya. Bisa kita simak di sini. Untuk trading fee-nya, kita juga akan mendapatkan cashback 100%, namun ini hanya berlaku untuk 5 kali trading. Kita juga akan mendapatkan cashback 2 dolar setiap kali melakukan trading, asalkan piring dengan BIDR. Token apapun itu yang ada pasangannya dengan BIDR, kita akan mendapatkan cashback 2 dolar. Ini ketentuannya, kita melakukan trading dengan volume minimal 100 dolar. Kita hitung-hitung di sini. Katakanlah teman-teman untuk belajar trading tidak menghiraukan itu akan profit atau akan berkurang aset kriptonya. Karena kalau saya katakan loss, ketika kita trading kripto dan tidak menginginkan loss, itu tidak akan loss. Karena semua keputusan di tangan kita ya. Kita mau menjual rugi, mau menjual untung, itu terserah kita. Kita tidak akan pernah rugi kalau kita tidak menjual rugi. Namun kan semua orang punya analisa sendiri-sendiri ya. Ketika harganya turun, tidak dijual, mungkin akan turun lagi. Nah, itu yang menyebabkan orang akan menjual rugi. Nah, di sini kita analisa. Teman-teman melakukan trading dengan volume pertagangan 100 dolar. Akan mendapatkan cashback 2 dolar. Padahal, katakanlah ini sudah ada trading fee-nya. Kita mengeluarkan untuk biaya trading itu hanya 0,31 dolar. Bukankah itu sudah untung 1,69 dolar? Ya jelas, ini pasti profit. Teman-teman bisa. Membeli, langsung jual, itu bisa. Namun di sini ada batasannya. Satu hari, itu teman-teman hanya bisa maksimal mendapatkan cashback 20 dolar. Di sini keterangannya. Setiap pengguna harian, maksimal hanya mendapatkan cashback 20 dolar. Lumayan kan? Kita hanya modal 100 dolar. Jual, beli, jual, beli, jual, beli. Hanya 100 dolar. Itu saja yang kita gunakan. Ya sudah, kita sehari bisa dapat 20 dolar. Pasti profit kan? Namun, teman-teman juga harus paham. Di sini, maksimal kuotanya per hari 2 ribu dolar. Wah, ini banyak sekali 2 ribu dolar itu. Teman-teman bisa menyiasati. Silakan trading di awal. Artinya ya, jam 12 malam, jam 1 malam, itu saya yakin masih ada kuota. Karena ini dibatasi, hanya berlaku untuk pengguna baru. Pengguna yang melakukan registrasi di periode event ini saja. Masih ada lagi cara cuan dari aplikasi Toko Kripto ini di campaign periode Juni-Juli ini. Yaitu demengan mengikuti trading competition. Ini dimulai dari tanggal 13 Juni sampai 4 Juli. Kenentuannya ada di sini semua. kita melakukan jual-beli yang berpasangan dengan USDT, BUSD, dan BIDR. Kemudian, permintaannya, ini token-token ini yang diperjual-belikan. Untuk hadiahnya, jangan ditanyakan lagi. Kalau Toko Kripto mengadakan event, hadiahnya luar biasa. Nih, lihat saja teman-teman. juara satunya 22.500 dolar. Silahkan dihitung sendiri kalau itu dirupiahkan berapa. Terakhir teman-teman, cara cuan dari aplikasi Toko Kripto dan ini pasti cuan yaitu dengan mengundang teman. Dimana, ini senaja saya lewati, ini yang terakhir saja karena ini mudah sekali untuk undang teman. Setiap kita mengundang teman, ini masih berkesempatan untuk mendapatkan hadiah 1 TKO. Ini ada kuotanya 30.000 dolar. Wah, banyak sekali. Dan ini ada peringkatnya jika teman-teman mengundang lebih banyak lagi, ada hadiah tambahan. Juara 1 ada 3.000 dolar. Wah, banyak sekali ini. Sedangkan yang di top 50 referral, ini yang terakhir 25 dolar. Teman-teman terus bisa update informasi dari aplikasi Toko Kripto ini kemudian mendapatkan informasi-informasi tentang aset kripto dengan bergabung di media sosial mereka. Bisa di Twitter, di add Toko Kripto. Ini followernya sudah banyak sekali, sudah menyentuh 375.000. Atau teman-teman juga bisa bergabung di grup Telegram, di Toko Kripto Official Group. Sekarang saya pindah ke aplikasi Toko Kripto dulu untuk memberi gambaran bagi teman-teman yang mau mengejar cashback trading harian 20 dolar. Untuk mendapatkan cashback 20 dolar perharinya, kita akan harus melakukan trading dengan volume perdagangan minimal 100 dolar. Nah, teman-teman, top up-nya jangan 100 dolar persis. Karena kita akan kepotong fee trading dan pajak. Ya, mungkin teman-teman bisa top up 105 dolar. Jadi yang 5 dolar itu nanti buat potongan administrasi trading dan pajak. Sedangkan cashback-nya itu akan masuk 30 hari kerja berikutnya setelah event ini berakhir. misalnya kita akan melakukan jual-beli di Bitcoin. Kita cari saja Bitcoin, BTC, kalau pairing-nya dengan PDR, kita hitung dulu. 100 dolar itu dirupiahkan berapa? Ya, paling tidak 1,5. Ya, kurang sedikit. Nah, ini untuk contoh pairing-nya USDT saja. Biar lebih enak ngitungnya. Mana ya kita cari? BTC, USDT ini ya. Kemudian kita beli. Nah, di sini walaupun modal kita kan 105 dolar ya. Jangan dihabiskan semua. Ini cukup 100 dolar saja seperti ini. Mungkin ditambah sedikit biar tidak pas ya. Karena kalau pas 100 dolar, bisa jadi ketika klik beli, ini kita beli di bawah 100 dolar. Nah, bisa seperti ini. Karena kita tidak tahu harga satuan di sini itu berapa. Maka dilebihkan sedikit. Dengan cara dikasih tanda plus gini. Nah, gini. Dikurangi. Ini kan kurang dari 100 dolar. Kita plus sedikit, 100 lebih sedikit. 100,09 dolar. Kemudian lakukan pembelian. Nah, setelah terbeli, bisa langsung dijual. Karena ini mengejar cashback. Ini kan mendapatkan 2 dolar ya kan. Dengan 100 dolar ini, mendapatkan 2 dolar. Kemudian dijual lagi, beli lagi, jual lagi, beli lagi, sampai maksimal 10 kali. Sampai maksimal 20 dolar. Saya kira untuk yang ini caranya mudah sekali. Sekarang, saya akan sedikit share pengalaman saya investasi di aset kripto menggunakan aplikasi toko kripto. Sebelumnya, saya akan kasih peringatan dulu. Bahwa cara yang akan saya sampaikan ini, tidak menjamin profit. Kalau jaminan profit, itu yang tadi di awal saya sampaikan. Dengan mengikuti kempen laju cuan dengan periode yang sudah ditentukan, 8 Juni sampai maksimal 3 Juli 2022. Silakan gunakan analisa pribadi sebelum teman-teman melakukan jual-beli aset kripto. Untuk membuktikan perkataan saya di depan, saya akan tunjukkan, saldo atau aset kripto saya ini sudah lebih dari 100 dolar. Ini bukan pamer, tapi ini share pengetahuan pengalaman saya pribadi. Karena kalau pamer, sungguh naif sekali. Di luar sana, lebih dari miliatan orang-orang yang mempunyai aset kripto. Nah, saya juga akan menunjukkan modal saya di awal berapa. Ini tinggal di klik history ini saja. Kemudian kita lihat. Nah, dari awal aset kripto saya 600 ribu, saya sekarang sudah mempunyai saldo lebih dari 100 juta rupiah. Itu pun saya juga sudah sering melakukan penarikan. Ketika saya butuh staycation, booking hotel, atau pergi kemana, perlu uang tambahan, saya melakukan penarikan dari aset kripto. Dan jumlahnya sudah lumayan di sini. Ada yang 4 juta, ada yang 2 juta. Ini gagal karena saya batalkan. Di jam yang hampir sama, saya ulangi, masuk. Ada 600 ribu ini modal ya. Jadi modal sudah saya tarik. Nah, dari mana saya mendapatkan uang dari kripto sampai ratusan juta, padahal modalnya hanya minim 600 ribu? Yang pertama dari trading. Yang kedua, dari aplikasi toko kripto itu sendiri. Karena seringkali toko kripto mengadakan event, dan saya mengikutinya. Ya, kadang dapat berapa dolar lah, 100 dolar, kadang ya hanya 50 dolar. Tidak pasti. Nah, dari uang-uang itu tidak saya langsung ambil, tapi saya putar lagi untuk melakukan jual-beli aset kripto. Yang akan saya share di kesempatan kali ini, itu metode yang sering saya gunakan, yaitu metode investasi. Akan saya contohkan di Piring Bitcoin dengan BIDR. Ini adalah histori harga dari Bitcoin dengan BIDR. Ya kan, harga Bitcoin kalau dirupiahkan. Nah, di atas ini, itu ada rentan waktu perpindahan harga. Kita bisa melihat grafik ini, itu setiap 1 menit pindah harga, atau 1 jam, atau 15 menit, atau 4 jam. Kita bisa merubah-rubahnya. Misalnya, saya klik lebih, kemudian 1 menit. Maka, grafik ini akan menunjukkan perpindahan harga setiap menitnya. Dengan kata lain, kita sesuaikan saja dengan kebutuhan analisa mau melihat grafik sedetail apa. Artinya, ini kan detail banget. Namun, kalau perpindahannya hanya 1 menit, kita hanya bisa melihat pergerakan harga, atau histori harga itu, ya selang waktu, hanya sekitar 24 jam. Setelah itu, kita tidak bisa melihatnya. Ini tanggal 12 ya. Ini kan ada tanggalnya ini, di sebelah sini. Nah, itu ini sudah mentok. Kita tidak bisa melihat lagi. Kalau kita mau melihat lebih luas lagi, ya bisa pindah di perpindahan setiap 5 menit, 30 menit, atau bahkan 4 jam, 6 jam, 1 jam, atau 15 menit. Nah, kalau metode yang saya gunakan itu mau investasi, maka saya akan lihat bisa saja per hari. Nah, jangkauannya lebih luas. Yang saya lihat apa, harga Bitcoin terendah ini berapa? Nah, ini kan bisa sampai mentok itu. Ternyata, ini sempat harganya 900 jutaan ini kan. Kemudian turun lagi di 422. Kemudian naik lagi di 982. Turun lagi di 47. Nah, ini sebagai analisa. Sekarang baru turun di harga rendah menurut saya, karena di harga 400 jutaan. Tapi biasanya, saya membelinya dengan metode pesanan. Di sini, karena ini investasi ya, beda dengan kita scalping. Di sini, fitur dari Tuko Kripto itu sudah lengkap sekali. Untuk pembelian, ada batasan order, ada order pasar, ada stop limit, ada OCO. Nah, saya hanya akan share di batasan order dulu. Untuk yang ini, mungkin di lain kesempatan agar tidak terlalu panjang. Batasan order di sini, berarti kita pesan harga sesuai dengan kesukaan kita. Tentunya di harga rendah ya, karena pesan. Masa di harga tinggi harus pesan? Harga tinggi yaudah, kita beli di harga sekarang. Harga sekarang kan di sini ya. Harga sekarang di sini. Nah, saya akan pesan di harga rendah. Harganya berapa? Ya, kita pakai analisa histori tadi yang ada di sini. Saya mau pesan di harga berapa di sini. Ternyata harga terendahnya di sini per 24 jam ini Rp397. Rp397.000.000 per satu kepingnya. Kemudian potensi naik juga banyak. Karena investasi ya naiknya tidak di hari ini, tidak di hari besok. Bisa saja 3 hari kemudian atau 1 minggu kemudian. Itu investasi. Kalau scalping ya, teman-teman silakan pesan sekarang naik sedikit jual. Kan gitu. Nah, itu teman-teman yang saya lakukan sesimpel itu saja. Kita pesan harga di harga terendahnya. Bukan di harga sekarang. Harga sekarang ini ya, sudah turun. harga sekarang untuk profit banyak sekali karena sekarang harganya ini begitu turun di 385 kemungkinan akan segera naik itu cara yang saya lakukan semoga teman-teman juga bisa mendapatkan pasif income dari aset crypto terima kasih telah menonton video ini salam cuan dan sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa klik tombol like subscribe dan komentar di kolom komentar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh